Pemirsa kawasan yang menjadi langganan banjirop Muara Angke, Jakarta Utara, saat ini masih padat dihuni penduduk. Warga enggan meninggalkan daerah tersebut karena murahnya harga sewa rumah dan sulitnya mencari tempat tinggal di Jakarta. Kepada tim Liputan Nusantara TV, Amelinda Zaneta dan Amelia Arsiti, warga mengaku juga sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi. Udah tiga tahun. Selama tiga tahun ibu tinggal di sini, udah pernah ngalamin banjir? Beren gak? Sering malahan. Hujan daras bisa, air pasang bisa. Kemudian barisan tiga hari ini masuk ke sini air. Ini kan sebentar lagi juga masuk ini. Ya gimana sih namanya, di sini kan kontrakannya lebih murah gitu. Kalau yang lain kan mahal-mahal. Ini sih baru ada 15 tahunan, tapi tadinya kan di kompleks sana. Tadinya kan di dekat jembatan itu kan, itu kan jembatan dulu kan namanya Morakalong. Itu sebelahnya itu dulu rumah saya Morakalong gitu. Saya emang sering ke banjiran. Dari tahun 94, 95, 97, 96, masih ke banjiran. Yang terakhir ini kemarin waktu, tahun kemarin ya, ini besar juga di sini. Besar sekali, ya hampir setengah meteran ya. Tapi kan air ini adanya gak bisa ya. Jadi deh larinya ke darat, larinya ke kompleks sana. Tapi kan gorong-gorongnya kan belum dibangun tuh. Sekarang Alhamdulillah gorong-gorongnya itu yang udah tadinya ditimbun rumah, dibongkarin sama PMD, sekarang gorong-gorongnya itu lagi dibangun sama PMD. Supaya Morakalong ini kita udah jangan sampai kebanjiran lagi gitu. Udah ada bangsa 8 tahunan mah deh. 8 tahunan, emang katanya di sini suka banjir benar? Iya, air pasang surut sih. Kalau pas tanggal gitu, tanggal muda itu pasang surutnya. Kadang-kadang kalau hujan juga, ya kalau hujan sih gak banjir. Tapi kalau air pasangnya banjir. Ya namanya kita kan usahaya gitu, nyari uang gitu. Untuk makan sehari-harinya. Kalau gak dagang bagaimana gitu. Terima kasih.